Ya, pemirsa pada tanggal 13 Juni, KPU Tanja Barat akan membuka rekrutmentahapan terkait teknis pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarli. Ini dilakukan untuk pilkada yang dikelar pada 27 November mendata. Pantarli dianggap penting untuk mengetahui kembali data yang sebenarnya atau diupdate kembali. Pilkada Serentak 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Saat ini berbagai tahapan terus dilakukan KPU di seluruh Indonesia, begitu pun KPU Tanja Barat. Salah satunya dibukanya rekrutmentahapan Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarli pada tanggal 13 Juni hingga 17 Juni 2024. Divisi SDM Parmas KPU Tanja Barat, Munawir Sadali membenarkan jika pada 13 Juni hingga 17 Juni 2024 akan dibuka rekrutmentahapan Pantarli. Namun dalam pendaftaran dan penerimaan Pantarli ini, tetap diutamakan bagi warga sekitar lingkungan RT tempat mereka tinggal atau berdomisili agar memudahkan bagi Pantarli untuk mencokit pemuktahiran data ke setiap rumah-rumah. Selain itu, pendaftar juga tidak terdaftar sebagai pengurus parpol. Ini nantinya dibuktikan dalam aplikasi Sipol. Dengan demikian, netralitas sangat ditambahkan dalam pembentukan badan ad-hoc Pilkada 2024, salah satunya Pantarli. Pantarli. Alhamdulillah, kita beruntung di hari ini, kita akan berikan kehaman untuk seleksi Pantarli. Yang insya Allah, kita berikan kehaman untuk Pantarli. Kita akan berikan kehaman untuk Pantarli. Sehingga, seleksi sebaik-baiknya karena kita tidak berikan bahasanya ada Pantarli itu yang asal dalam pelaksanaan petugasannya ini. Banyak semaksimal mungkin, belajar dari tahun-tahun kemarin bahasanya Pantarli kali ini kita akan berdayakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Berawalnya data itu dari Pantarli ini. Sehingga, potensi-potensi yang sebaik-baiknya terjadi di profesi kami hari ini, yang maha, yang terjadi di Pantarli atau di mana yang ada Pesku ini, berkaitan awal dari Pantarli. Dalam kesalahan Pantarli, kita berupaya pada kali ini bagaimana seorang Pantarli itu memutuskan profesional dan dia akan melaksanakan tugas dan dengan sebaik-baiknya. Khususannya Barat ini adalah imbauan sendiri. Selain itu, Munawir menambahkan, dia berharap komponen yang terlibat di dalam bagian dari KPU diminta tetap lebih berhati-hati dalam rekrutannya, dengan tetap menjaga citra dan netralitas KPU dan turut mengingatkan kerjasama tim yang solid, baik antara PPK dan PPS. Selain itu juga diharapkan lebih selektif dan objektif dalam menyeleksi calon Pantarli yang memenuhi kualifikasi, sehingga ke depannya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tetap bekerja secara profesional, salah satunya pastikan ketika pencokitan data masyarakat yang ingin dicokit ada di rumah. Dan jangan asal mencokit data pemilih. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.